Pemirsa ternyata tak hanya di Indonesia loh, aksi bagi-bagi tajil menjelang buka puasa juga dilakukan di Cairo, Mesir Tisa. Ya, selama bulan suci Ramadan Pemirsa banyak hidangan buka puasa gratis di Cairo yang dibagikan kepada siapa saja yang menginginkannya. Jamuan makanan berbuka yang dikenal dengan istilah Maidatur Rahman itu dilakukan di meja-meja dadakan di sepanjang jalan utama di Cairo, Mesir. Selain Maidatur Rahman banyak juga warga Cairo, Mesir yang bersiap di tepi jalan raya untuk membagikan tajil. Tapi kayaknya gak ada gorengan ya ke disana ya. Gak ada gorengan ya. Makanan khas Mesir. Ya, karena kan setiap wilayah itu punya keunikan kulinernya masing-masing. Tidak kalah nikmat tentunya. Pasti tidak kalah nikmat. Setiap hari pesantren kilat yang berada di kota Levittown, negara bagian Pennsylvania mengadakan iftar, sahur, serta sholat-sholat berjamaah. Umat muslim di Amerika Utara ini bisa mengikuti program khusus selama bulan suci Ramadan yang diselenggarakan Ishabet Academy yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di negeri Paman Sam. Sanlat atau pesantren kilat ini menyediakan tempat tinggal bagi siswa-siswinya. Usaha mengikuti mata pelajaran harian, mereka diwajibkan untuk baca Quran, menjelang maghrib, atau saat buka puasa sebanyak satu juh setiap harinya. Wajib. Hingga di akhir Ramadan bisa hatam Al-Quran. Ada pun biaya yang dikenakan untuk tiap siswanya pun sangat terjangkau, yaitu hanya 300 USD per bulan. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pendidikan, tempat tinggal, dan juga makan setiap harinya. Dan catatannya, ini gratis bagi yang tidak mampu. Tidak hanya program pesantren kilat, lembaga ini juga menyediakan menu iftar atau buka puasa maupun sahur selama bulan suci Ramadan. Ribuan umat muslim berkumpul di Masjidil Haram Pemirsa untuk menjalankan sholat tarawih di malam ke-26 Ramadan. Saat ini umat muslim di Mekah menjalankan ibadah sholat tarawih malam ke-26. Mereka menggelar terpal untuk ala sholat di sekitar Masjidil Haram karena sudah penuh di dalam masjidnya. Mereka juga menjalankan sholat witir berjamaah. Sholat tarawih di malam ke-26 ini memiliki keutamaan tertentu. Nah, berdasarkan kitab keilmuan Durotun Nasihin, fadilah sholat tarawih atau kiam Ramadan ke-26 ini meningkatkan pahala selama 40 tahun. Selain itu, malam ke-26 juga masuk ke dalam 10 hari terakhir Ramadan. Ini fase datangnya malam Laylatul Qadar. Sehingga buat muslim berlomba-lomba untuk mencari amalan ibadah terbaik. Siapa tahu bisa dapat malam Laylatul Qadar. Insya Allah. Amin. Jadi penasaran saya ingin melihat bagaimana suasana dan kondisi Ramadan di hari ke-26 ini. Ini tepatnya atau khususnya di New York, Amerika Serikat dan juga di Mekah, Arab Saudi, Tisa. Ya, tapi terlebih dahulu pemirsa kita akan menuju ke New York, Amerika Serikat. Ada Yandri Subekti di sana. Yandri, Anda mungkin bisa sampaikan di hari-hari terakhir di bulan Suci Ramadan ini. Seperti apa ibadah puasa masyarakat muslim di New York? Ya, memasuki 10 hari terakhir banyak sekali umat Islam di Amerika Serikat dan masjid-masjid terbuka 24 jam. Untuk menggelar ibadah sholat malam juga, usaha terawet dan juga banyak masjid-masjid yang juga menyediakan menu khusus untuk sahur. Dan tadi sempat saya lihat liputan tadi untuk pesantren. Ini bukan pesantren kilat. Ini benar-benar pesantren layaknya seperti di Indonesia. Jadi mereka mengadakan pendidikan, edukasi sama persis dengan pesantren di Indonesia. Dan bahkan pesantren tersebut, kurikulum pendidikannya pun sudah diakui dan setara dengan sekolah-sekolah publik di Amerika Serikat. Memang sangat, sebelumnya saya juga tidak percaya akan banyaknya pesantren. Khususnya di Amerika, bahkan di kota New York pun di sejumlah negara bagian ini. Memang saat ini sudah banyak sekali. Bahkan pesantren yang saya beli putannya ini, ini sudah berdiri sejak tahun 1980. Mereka benar-benar selain memberikan pendidikan secara seperti layaknya public school atau sekolah umum juga ditambahkan pendidikan keagamaan Islam. Dan juga sama seperti yang saya katakan, sama persis dengan yang di Indonesia mereka diajari bagaimana membaca Al-Quran, menghapal Al-Quran, tajwidnya, mengiramakannya. Dan juga bahkan di sekolah tersebut diajarkan etika yang bagaimana caranya menghormati orang tua, beribadah yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Dan bahkan yang di pesantren yang saya beli putannya ini, khusus untuk pria. Nah, mereka benar-benar menjaga layaknya seperti di ajaran Islam, tidak bisa ataupun tidak boleh dikumpulkan antara pria dan wanita. Dan untuk pesantren wanita, ini berlokasi sekitar kurang lebih 100 km dari lokasi. Memang ada juga. Dan pesantren ini memiliki cabang sekitar 30 pesantren ataupun madrasah yang ada tersebar di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Dan yang menarik sekali untuk biaya sekolah ini sangat murah sekali. Seperti yang tadi disampaikan, sekitar 300 dolar satu bulan. Ini termasuk biaya pendidikan, biaya tempat tinggal, biaya makan. Selama menempuh pendidikan ataupun sekolah di sana dalam satu bulan. Jadi sangat jauh murah sekali. Dan dana operasionalnya ini oleh lembaga pendidikan ini dibantu atau diperoleh dari dana-dana sumbangan dermawan yang mereka ataupun lembaga pendidikannya ini aktif menggalang dana fundraising. Jadi sekali lagi ini bukan pesantren kilat. Ini memang benar-benar pesantren layaknya di Indonesia. Dan bahkan lulusannya ini diakui setara dengan sekolah umum di Amerika Serikat. Seperti setara dengan SD, SMP ataupun SMA. Dan mereka tentunya bisa melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi seperti rekan-rekan mereka di Amerika Serikat layaknya yang menempuh pendidikan di sekolah umum. Dan banyak juga pesantren-pesantren lain bahkan di kota New York ini ada sekolah yang khusus untuk melahirkan hafiz-hafiz. Dan ini sangat membanggakan sekali dan memang di Amerika Serikat dan juga di New York ini beberapa terakhir ini memang pemerintah Amerika ataupun pemerintah di kota New York tempat lokasi saya tinggal ini sudah banyak sekali aktivitas atau yang menunjukkan mendukung warganya untuk melakukan ibadah-ibadah seperti sekarang ini di bulan suci Ramadan. Dan nanti insya Allah pada saat Idul Fitri yang akan dilaksanakan hari Jumat ini sekolah-sekolah umum akan diliburkan di kota New York untuk sementara ini untuk memberikan kesempatan dan juga menghormati akan hari besar umat Islam yang akan dijalankan Jumat nanti. Kembali ke studio. Baik Yenri Subekti mengabarkan dari New York Amerika Serikat dan kita akan menuju ke Yassin Idris di Mekah Arab Saudi untuk memantau bagaimana antusiasme di sana di 10 hari terakhir ya. Yassin? Yassin bisa mendengar suara kami? Yassin? Halo Yassin? Ya, sepertinya ada masalah komunikasi dengan Yassin. Pemirsa, nanti kami akan terus berusaha untuk menghubungi lagi. Ya, pemirsa suasana di Mekah Arab Saudi. Kita kembali terhubung dengan Yassin. Silahkan, Yassin. Nah, biasanya pada siang hari ini dimanfaatkan oleh para jemaah ini untuk pulang dulu ke hotel. Mereka beristirahat, tidur sebentar. Nanti sekitar pukul 3 siang mereka ini baru berjalan lagi menuju Mas Sibil Haram untuk persiapan menjalankan ibadah sholat asar sampai dengan ada yang sampai dengan sholat traweh, ada juga yang dilanjutkan sampai dengan sholat ikhtikap. Nah, malam hari ini masuk ke 27 bulan suci Ramadan ataupun malam ganjil yang pastinya diprediksi ini akan lebih banyak jemaah yang akan ikut ikhtikap yang ada di sini. Ini coba kita sambil lihat suasana yang ada di sini, pemirsa. Ini jaraknya tepat di sisi kanan saya. Azari mungkin bisa melihatkan itu adalah pintu untuk menuju ke Ka'bah yang biasa digunakan oleh para jemaah ini. Nah, pada jam saat ini, ini jemaah masih punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam baik itu di lantai Ka'bah ataupun lantai 1, lantai 2 yang memang saat ini sudah penuh dengan jemaah yang melakukan ikhtikap dan mereka ini tinggal di sana selama 10 hari, tidak keluar seperti itu. Beda halnya dengan mereka yang nanti sholat di pelataran ataupun di rooftop ini adalah mereka yang ibadah sholat ikhtikapnya ini pulang ke hotel, kemudian nanti besoknya dilanjutkan pada saat menjelang Azar, sekitar setengah jam lagi, ini bakalan sudah penuh dan semua akses pintu ini juga sudah ditutup. Nah, di layar kaca Anda, ini ujung sampai ke jalan besar katakanlah seperti itu ada semacam playover besar ataupun semacam jalan tol di atasnya, ini jarak sekitar 3 km. Ini nanti menjelang sholat Azar akan penuh semuanya dan akses-akses jalan juga akan mulai ditutup sehingga membuat para jamaah ini biasanya memanfaatkan waktu sekitar setengah jaman lagi untuk langsung berbondong-bondong menuju ke Masjidil Haram sebab itu tadi jika tidak dalam waktu yang cepat maka kita akan mendapatkan yang kurang lebih jaraknya ini dari Kaabah sekitar 2 sampai dengan 3 km nah informasi juga yang kami dapatkan bahwa dari pemerintah Arab Saudi sampai dengan 10 hari kedua bulan Suci Ramadhan ini sudah ada 22 juta jamaah yang datang ke Mekarab Saudi yang berasal dari seluruh dunia dan angka ini diprediksi akan terus bertambah sampai dengan nanti awal syawal yang memang kita ketahui masih dalam bulan-bulan baik untuk melakukan amalan ibadah tentunya dampak ini juga ke hotel-hotel yang mana kita ketahui ada sekitar 1.400 hotel di Mekarab Saudi ini semua tingkat isiannya sudah 100% tidak ada hotel yang mempunyai kesempatan untuk kosong setiap kosong ini selalu diisi dengan pengunjung yang baru dan ini juga yang menyebabkan hotel-hotel di sekitar Kaabah ini semuanya mahal seperti itu naiknya hampir 50% dari harga biasanya ini juga mungkin informasi bagi Anda pemirsa yang berencana untuk menjalankan ibadah umroh pada bulan syawal nanti Anda juga bisa memilih hotel-hotel yang jaraknya jauh dari Kaabah dan itu sudah disediakan oleh pemerintah Rab Saudi semacam bus-bus dan jumlahnya ini ribuan nah bus-bus ini nantinya akan mengantarkan Anda dari hotel tersebut menuju ke area Kaabah ini merupakan program pemerintah Rab Saudi supaya ada pemerataan terhadap hotel-hotel yang jaraknya memang tidak jauh dari Kaabah sebab selama ini pengalaman yang kami dapatkan informasinya hotel-hotel yang jauh dari Kaabah ini tidak mendapatkan banyak customer seperti itu sehingga dengan adanya bus-bus seperti ini dapat adanya pemerataan secara ekonomi dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa untuk di Arab Saudi sendiri dari berita-berita internasional yang kami baca di sini nanti insya Allah kemungkinan besar pada hari Kamis sudah akan diadakan malam takbir ataupun Arab Saudi sendiri sudah akan menjalankan ibadah sholat idola fitri ini pada hari Jumat tanggal 21 April mendatang dan nanti akan ditandai ini dengan adanya laser di Tower Zamzam yang biasanya akan menyala pada saat jelang pergantian bulan seperti itu dan ini akan kami nanti tentunya jika memang nanti fix pada tanggal 21 jatuh pada satu syawal maka hari Kamis pada saat azan maghrib ini di Tower Zamzam akan ada semacam laser besar yang memberikan tanda kepada semua jamaah seperti itu kembali ke Jakarta Baik, Yasin Idris mengabarkan dari Mekah Arab Saudi Sebelumnya ada Yandris Bekti ya dari New York, Amerika Serikat Terima kasih